Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat malam, selamat pagi dan selamat siang semuanya Jumpa lagi bersama saya di channel seputarongso Dimana channel ini mengasih tutorial seputarongso dan edukatif juga informatif Baik teman-teman, di video kali ini seperti teman-teman lihat Nah ini ada 1 unit mobil CRV ya teman-teman Dan mobil ini saya memborongnya dengan harga Rp 6.500.000 Untung apa buntung? Dan saksikan videonya sampai selesai Supaya teman-teman tidak gagal paham Nah untuk mobil CRV ini ya teman-teman seperti ini Cukup besar ya karena ini sudah kitunya SUV ya teman-teman seperti ini Agak tinggi ya juga agak besar ya untuk CRV ini ya teman-teman Nah seperti ini ya dan untuk kelengkapan ya ini sangat lengkap teman-teman hanya di bagian roda ya yang tidak ada Hanya di bagian steep ya teman-teman untuk roda 4 wattnya ini ada ya Baik kita lanjut ya seperti biasa ke proses pembongkaran Nah ini untuk pintu-pintu sudah kita bongkar ya teman-teman Ke bagian pinggir ya kiri maupun yang sebelah kanan Memborong dengan harga Rp 6.500.000 Mudah-mudahan ada sisanya ya teman-teman Nah ini untuk mesin ya seperti ini cukup besar juga teman-teman Untuk bagian mesin ini ya Mesin mobil CRV ini ya atau Honda CRV Dan untuk yang membongkar kali ini Kang Jaja teman-teman Untuk mobil ini akinya pun masih ada teman-teman Jadi ya cukup lengkap ya Dan di bagian mesin juga tidak ada kekurangan ya Satu apapun teman-teman Karena ini mobil ya sebenarnya masih hidup teman-teman Masih hidup masih bisa jalan juga ya Namun kata pemilik ini ada gendala di bagian Metik teman-teman Di bagian transmisi ya seperti itu Nah ini kita masih dalam proses untuk pembongkaran Nah ini pembongkarannya juga teman-teman Ini kita di lokasi ya Nah ini di bengkelnya Bapak Yadi teman-teman Karena ini bisa normal kembali ya untuk mobil ini Namun kata bengkel ini harus ada uang 5 juta baru bisa normal teman-teman Nah sedangkan si pemilik mungkin Daripada memperbaiki ya Mengeluarkan uang lagi ya pada akhirnya dijual ke saya teman-teman Dengan harga 6.500.000 Kita masih dalam proses pembongkaran ya ini hanya jok ya Yang terbongkar juga di bagian pintu-pintu teman-teman Juga di bagian roda ya Nah ini kita bongkar lagi untuk roda yang sebelah kanan ya Kanan belakang teman-teman Nah ini tanggi aja ya masuk ke dalam kolong mobil seperti ini ya Ke bawah mobil seperti ini Untuk kaca yang belakang sudah terbongkar juga teman-teman Nah seperti ini yang sudah kita bongkar ya Bekas jok bekas pintu juga ya teman-teman Seperti ini ada juga bekas kabel bodi Nah seperti biasa untuk kabel bodi nanti kita bakar ya teman-teman Kita ambil untuk bagian tembagannya Nah ini yang sebelah kanan untuk roda masih terpasang semua teman-teman Belum terbongkar ya Namun untuk jenis plastiknya di mobil CR-V ini cukup banyak teman-teman Nah seperti ini ya Bekas-bekas plastik di dalam mobil ini Mobil CR-V ini teman-teman Hanya bagian luar ya yang baru terbongkar Kita lanjut ya teman-teman Untuk proses pembongkaran Nah ini jokun bagian Kemudi ya Belum terbongkar ya teman-teman Nah seperti ini untuk dalamnya ya Tapi saya salut ke mobil Honda ini teman-teman ya Jadi walaupun ya sudah cukup tua ya teman-teman Untuk mobil CR-V yang ini ya Tapi ini di bagian deck ya Bawah ini cukup bagus untuk kabin-kabin ya teman-teman Jadi tidak berkarat seperti itu ya Berarti besinya ini cukup bagus Juga agak sedikit tebal Nah seperti ini barang-barang yang sudah terbongkar ya Sudah cukup banyak ya teman-teman Yang sudah terbongkar Ini masih Pembongkaran di bagian Dalam ya teman-teman Nah ini sudah selesai ya Untuk di bagian dalam Ini kita lanjut ke pembongkaran Mesin teman-teman Jadi sebelum kita potong-potong ya Untuk bagian body Kita keluarkan dulu Di bagian mesin Ini kita turunkan dulu teman-teman Nah seperti ini ya Ini proses pembongkaran Mesin dari mobil CR-V ini Untuk mesin ini lumayan tebalannya teman-teman Karena mesin Honda ini ya Di bagian Blok mesinnya itu Ancuran teman-teman Atau jenis tebalan ya Jadi berbeda dengan Mobil Mitsubishi Maupun mobil Suzuki ya Di bagian boring itu biasanya Di bagian blok mesin besi ya Namun untuk Honda Bagian blok mesin itu Tebalan teman-teman Atau jenis Almonium ya Nah seperti ini Untuk bagian dalam Ini tinggal kita Pemotongan teman-teman Untuk kabel pun ya tinggal Di bagian depan lagi Pemotongan teman-teman Dalam proses ya Proses pembongkaran Baik teman-teman Untuk memperlukan singkat waktu Kita langsung ke penimbangan ya Nah ini untuk Timbangan yang pertama Ada 98 kg Ini untuk timbangan yang kedua Ada 178 kg Nah ini untuk timbangan yang ketiga ya Ini cukup berat ya Ada 250 kg Untuk timbangan yang ketiga ini Nah ini untuk timbangan yang keempat Ada 224 kg Nah ini untuk timbangan yang kelima Ada 105 atau 1 kinta 5 kg Nah ini untuk timbangan yang keempat Nah ini untuk timbangan yang keempat Ada 47 kg Nah ini untuk timbangan yang ketujuh ya Ini ada 67 kg Nah ini untuk jenis plastiknya ya Teman-teman Untuk jenis plastik Ini dapet 62 kg Nah ini untuk jenis tebelannya ya Untuk tebelan Untuk timbangan yang pertama Ada 84 kg Nah ini bekas pelek ya Untuk timbangan yang kedua Ini ada 37 kg Nah ini untuk radiator ya Namun mohon maaf karena Ini kemalaman yang mungkin gelap Ini ada 5 kg Nah ini untuk jenis tembaga Untuk jenis tembaga ada 3,8 kg Baik kita langsung ke perincian ya Untuk besi keseluruhan ya teman-teman Ini dapatnya 969 x 5300 Jumlahnya 5.135.700 perak Dan tebelan 121 x 23.000 Jumlahnya 2.783.000 Dan plastik 62 x 1500 Jumlahnya 93.000 Radiator 5 kg x 65.000 Jumlahnya 325.000 Tembaga 3,8 x 115.000 Jumlahnya 437.000 Nah ini ada aki ya teman-teman Untuk aki 12 kg x 11.000 Jumlahnya 132.000 Dan total keseluruhan ini dapat 8.905.700 perak Ini saya membelinya dengan harga 6.500.000 Berarti masih ada sisa 2.405.700 perak Alhamdulillah ya teman-teman Ini ada buat yang memongkar ya Sekaligus buat saya pribadi teman-teman ya Alhamdulillah ini bisa kebeli rokok ya Walaupun hanya segini Ini baru harga penerimaan teman-teman Belum harga penjualan Nah disini teman-teman Untuk hasil besi dan yang lain ya Seperti yang saya sebutkan barusan ya Nah disini teman-teman bisa mengalihkan Ke harga penjualan Atau penerimaan teman-teman ya Bila mana Menemukan mobil Honda CR-V yang seperti ini ya Untuk jumlah hasilnya Seperti yang saya sebutkan barusan ya teman-teman Oke mungkin hanya seperti ini ya Semoga bermanfaat Saya akhiri Wa bilaitaubi wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh